Jin, saya Rita Miranda yang akan melanjutkan memandu materi Prof. Rendi setelah Pak Ivan ya. Seperti yang disampaikan Pak Andra, kita masuk ke AA6, langkah tata kelola penyusunan dupak dan pemberkasan dokumen pendukungnya. Melihat, Jin, da, materi AA6 ini sampai 12.30. Ya, mudah-mudahan Prof. Rendi tidak capek, karena luar biasa ini Prof. Rendi, Bapak-Ibu beruntung karena beliau menyediakan waktu agar Bapak-Ibu sebagai pejabat fungsional perencana ke depan semakin memahami ya, sesuai tentunya dengan aturan yang saat ini memang sudah banyak yang dikeluarkan. Baik, Prof. Rendi, sekali lagi kita sampai 12.30 untuk AA6 ini. Silahkan Bapak, lanjutkan. Baik, terima kasih Mbak Rita. Kita ketemu lagi di gelombang yang sama. Ya, Alhamdulillah Prof, sehat. Always good, always sehat. Ya. Teman-teman, kita lanjutkan untuk topik sesi ke-6. Nah, tata kelola penyusunan dupak dan pemberkasan dokumen pendukungnya. Nah, ini agak panjang ya. Materinya agak panjang ini, hari ini. Jadi, sebetulnya tidak terkait dengan keahlian kompetensi ya, tapi terkait dengan keahlian soft skill. Soft skill yang lebih Bapak-Ibu curahkan ya, dalam hal penyusunan dupak. Oke, ini bukan kebenaran mutlak, jadi masih ada ruang kesalahan ya, Bapak-Ibu. Seperti materi sebelumnya tadi, ternyata angka kredit 25 x 100 sama dengan 75. Salah ya, harusnya 25. Itu, itu, apa namanya, manusiawi. Saya mohon maaf, itu pasti ada kesalahan seperti itu. Dan materi hari ini, materi yang sesi ke-6 ini juga pasti nanti mudah-mudahan tidak banyak kesalahan ya. Tapi kalau ada kesalahan, saya minta maaf, nanti bisa direvisi. Oke, Bapak-Ibu. Jadi, ada tiga hal dalam materi sesi ke-6 ini yang perlu ditahui dalam hal mekanisme angka kredit CFP yang saling berhubungan. Yang saling berhubungan yang terkait dengan faktor teknis. Yang pertama, itu adalah faktor teknis yang pertama, itu adalah para pelaku dupak, para pelaku penyusun dupak. Itu antara lain kita sendiri nih ya, CFP. Terus kemudian substansi dupak, ya. Substansi dupak, terus kemudian yang ketiga, kita harus tahu juga langkah-langkah penyusunan dupak itu sendiri. Jadi, tiga hal ini sangat berhubungan secara teknis, ya. Pelaku dupak, substansi dupak, dan langkah-langkah dupak, ya. Kapan kita membutuhkan dupak, ya. Itu ketika kita mencoba terutama membuat laporan persiapan untuk pendilaian angka kredit kegiatan tambahan. Kapan kita membutuhkan itu? Yaitu ketika kita melakukan penata kelolaan untuk angka kredit dari kinerja tambahan. Yaitu profesi dan penunjang terutama, ya. Nah, untuk yang kegiatan perencanaan, kita tidak memerlukan lagi dupak sebetulnya. Tapi tetap memerlukan SPMK, surat pernyataan melakukan kegiatan perencanaan pembangunan, ya. Nah, untuk yang kegiatan profesi dan kegiatan penunjang, selain SPMK, kegiatan penunjang, SPMK, kegiatan profesi, kita juga masih perlu dupak, ya, daftar usulan penilaian angka kredit, ya. Nah, itu. Oke. Nah, langkah pertama adalah mekanisme penilaian angka kredit CFP. Oke, perhatikan di sini bahwa setiap titik proses tata kelola angka kredit, mulai penyusunan hingga penetapannya, itu terdiri dari tujuh proses, ya. Start, ya, proses pertama, itu di Januari tahun 2021, misalnya, ya, tahun 2021. Isinya adalah perencanaan SKP di bulan Januari. Nah, maka Bapak-Ibu paling lambat tanggal 31 Januari, ya, itu draft SKP sudah diserahkan kepada pejabat yang berwenang, atasan langsung berwenang. Ya, jadi sudah selesai ditandatangani pada tanggal 31 Januari. Kemudian, proses kedua, Januari-Desember tahun 2021, ya, itu kita sebut sebagai periode SKP. Periode pelaksanaan SKP. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Menghasilkan Kinerja, ya, kalau berdasarkan Permen PAN 4 2021, disebutkan di situ menghasilkan kinerja, atau output, ya, sepanjang periode SKP yang telah ditetapkan. Yaitu dalam satu tahun, ya, Januari sampai Desember tahun 2021. Nah, proses yang ketiga, Desember tahun 2021 sampai Januari tahun 2022, itu penilaian SKP, ya, masa penilaian SKP. Isinya adalah kegiatannya pemeriksaan pencapaian realisasi SKP. Nah, ini yang diperlukan adalah dokumen SPMK untuk penilaian SKP. Ya, dokumen SPMK. Surat pernyataan melakukan kegiatan perencanaan pembangunan SPMK. Profesi SMK penunjang, ya. Terus kemudian, proses tahun keempat, tahun ke-2, berarti tahun 2021, ya, tahun ke-1 2022, berarti tahun 2023. Mengulang proses pertama sampai proses ke-3, ya. Terus ini diulang, proses ke-4, ya, sampai 3 tahun paling cepat, ya. Tadi sudah disampaikan oleh ibu siapa tadi, ibu Delita, atau apa, gitu ya. Yang dia mau naik pangkat, perlu 150. Sekarang dia punya angka kredit minimal 3,7,5. Ya, berarti 3,7,5 sebagai pembaginya, ya. 150 dibagi 3,7,5 itu 4 tahun. Maka proses ini diulang 4 kali. 2021, 2022, 2023, 2024. Ya, nah, barulah kemudian di tahun 2024, ya, proses ke-6 masuk, ya, tahun ke-N 2024, penilihan angka kredit untuk kenaikan pangkat atau golongan, ya, untuk kenaikan pangkat atau golongan, ya, itu tahun ke-4 ini. Nah, proses ke-7 adalah, ya, tetap di tahun ke-N itu juga, di tahun 2024, atau kalau masuknya di Oktober, mungkin nggak nututi, ya, maka masuknya di tahun 2025, ya, itu penilihan untuk kenaikan jabata. Ya, jadi bisa cepat kalau di Maret 2024, tapi kalau di Oktober 2024, maka kenaikan jabatan ini baru bisa terlaksana di satu tahun berikutnya, ya, ini, tahun ke-N. Nah, kecepatan ini tentu ditentukan oleh keterampilan dari Bapak-Ibu untuk menyusun laporan kegiatan perencanaan, laporan kegiatan profesi, dan laporan kegiatan penunjang yang sudah saya ceritakan untuk materi AA-4, AA-5, dan AA-3, AA-4, dan AA-5, ya, Bapak-Ibu. Finish. Gol tercapai, yaitu apa? Kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan. Syukur-syukur kenaikan pangkatnya, bersertaan dengan kenaikan jabatannya, itu bisa tidak terlalu lama, ya, minimal paling cepat 6 bulan, lah, ya. Mungkin bisa lebih cepat lagi, ya, 4 bulan, mungkin, ya. Nah, ini SOP, ya, Standard Operational Procedure yang berlaku, ya, di draft juknis, ya, di draft juknis yang sedang disiapkan oleh teman-teman busbin, ya. Itu seperti ini, ya, dimulai dari melakukan cascading tadi, ini yang di materi AA-1, sudah saya jelaskan, ya, cascading itu di bulan Desember tahun T-1, ya, jadi cascading itu dilakukan di tahun 2000, Desember, mulai Desember tahun 2020, kalau ini tahun 0-nya adalah 2021, ya, maka cascading-nya harus dimulai di Desember 2020, ya. Cascading-nya dimulai dari RPJM, sebagai rujukan, ya, Torrenstra, gitu, terus kemudian tahunannya SKP, kemudian PK, terus kemudian ke SKP pimpinan, kemudian ke SKP individual, ya, itu ada dialog kinerja di dalamnya. Itu yang di materi AA-1, Bapak-Ibu bisa lihat di materi AA-1. Kemudian menyusun rencana kerja tahunan, ya, RKT itu setara dengan SKP, ya, setara dengan RKP tahunan ngapain, terus kemudian masuk dalam PK, ya, PK S-Lon-1, kemudian masuk ke PK S-Lon-2, diturunkan ke PK S-Lon-2. Nah, kemudian baru SKP pimpinan, terus kemudian SKP pimpinan sebagai individu, ya, pimpinan bukan sebagai pejabat, kemudian diturunkan ke SKP individu sebagai individu, gitu. Kemudian mengisi perkiraan angka kredit, ya, ini dilamaskan di dalam lampiran SKP, ya, di dalam lampiran SKP, terus kemudian mengusulkan formulir SKP, ya, itu masuk di dalam lampiran SKP, memeriksa dan menetapkan SKP, itu dilakukan oleh pimpinan, kemudian menyampaikan SKP yang telah ditetapkan, itu nanti atasan langsung yang menandatangani, kemudian menyimpan kopi SKP, si CFP yang bersangkutan menyimpan SKP, kemudian arsipnya juga disimpan di sekretariat pimpinan, terus kemudian diteruskan nota dinas dari pimpinan ke atasan langsung, dari atasan langsung nanti dikembalikan ke Biro Kepegawaian atau Biro SDF. Nah, kemudian Januari sampai Desember atau selama periode SKP itu pelaksanaan SKP, ya, pelaksanaan SKP itu dimulai dari SKP yang sudah ditetapkan tadi itu, menjadi dasar untuk pelaksanaan kegiatan kita harian, ya, sudah saya jelaskan berkali-kali, jangan sampai di dalam lampiran SKP, target angka kredit yang kita kumpulkan terlalu berlebihan, sehingga menyita waktu kita terlalu sibuk untuk kegiatan tersebut, ya, tapi bersikaplah secara cerdas agar angka kredit yang menjadi target kita dalam setiap tahun, itu sesuai dengan target minimal, ya, minimal, atau kalau mau lebih cepat, ya, target maksimal, ya, selebihnya kegiatan-kegiatan yang sekiranya Bapak-Ibu pilih tidak terlalu penting, signifikan, atau tidak terlalu memakan waktu untuk menyelesaikannya, maka itu tidak perlu dilaporkan dalam SKP atau lamporan SKP. Nah, ini salah satu strategi yang perlu dimiliki oleh Bapak-Ibu, ya. Kemudian melakukan kegiatan dan menghasilkan kegiatan kerja, output, distributi fisik, ya, ini dilakukan oleh Bapak-Ibu, setiap kali hasil kerja, itu Bapak-Ibu selalu bikin arsip yang bagus, ya, filing yang bagus, ya, dalam format digital yang bagus, sehingga nanti pada saat kebutuhan untuk mengupload ke dalam aplikasi, maka Bapak-Ibu tidak kebingungan untuk mencari-carinya lagi. Penting ini, arsip adalah pusat ingatan, ya, penataan arsip itu menjadi penting di sini. Kemudian penyampaian laporan, dokumen bukti fisik pelaksanaan tugas, ya, itu untuk integrasi SKP dengan SKP dan DUPA ini, ya, maka nanti diperlukan pengunggahan atau penyampaian bukti laporannya itu di akhir tahun, ya, di akhir tahun, November atau Desember, gitu lah. Setiap kementerian lembaga nanti menetapkan sendiri-sendiri kapan penyampaian bukti fisik ini, patas akhir penyampaian bukti fisik ini. Bisa November atau Desember, ya, atau masuknya November, nanti ada proses verifikasi dan penilaian itu selama sebulan, sehingga nanti di akhir bulan Desember sudah final, maka nanti kemudian itu bisa menjadi dasar untuk, apa namanya, penerbitan surat keputusan angka kredit, SKPAK, ya, SKPAK, ya, surat penetapan angka kredit. Nah, kemudian melakukan pemeriksaan setujuan, itu dilakukan oleh pimpinan atasan langsung, ya, sementara si perencana itu nanti akan memperoleh feedback dari atasan langsung, silahkan diperbaiki, ya, kemudian melakukan rekap bukti fisik, ya, ya, itu. Nah, di Desember tahun ke-0 sampai dengan Januari tahun pertama, ya, si atasan langsung kemudian di lantiran SKP-nya menyampaikan laporan penyampaian realisasi, ini si perencana-nya disampaikan kepada atasan langsung atau atasan langsung melakukan penilaian tugas jabatan, ya, dengan menandatangani kualitas mutu, dengan menilai kualitas mutu, dan kemudian menandatangani formulir SKMNK untuk pengembangan profesi dan unsur penunjang, ya. Nah, kemudian si atasan langsung mengajukan surat penyampaian bahan usulan, penilaian, dan penetapan angka kredit dengan melampirkan capaian realisasi SKP, dokumen bukti fisik, SPMK dari unsur pengembangan profesi, dan SPMK unsur penunjang kepada pejabat berunang untuk dinilai, yaitu Biro SDM. Ya, nanti Biro SDM membentuk tim penilai, membentuk Sekretariat Penilaian SKP, dan membentuk tim penilai, ya. Nah, disinilah kemudian pejabat yang berwenang, yaitu Biro Kepegawaian atau Biro SDM, kemudian masuk ke dalam Sekretariat Tim Penilai, terus kemudian dikembalikan jika ada yang tidak lengkap ke para perencanaannya, ya. Jadi nanti perencana ini bisa melakukan, menambahi yang kurang tadi, ya. Menambahi yang kurang apabila Sekretariat menyampaikan ini. Ini ada yang kurang, ini boleh dikembalikan nanti. Ya, ini ada masa perbaikan di sini. Ada masa perbaikan di sini, oke. Nah, ini biasanya sekitar satu bulan, ya, nggak lama-lama ini, satu bulan cuma. Nah, terus kemudian, atasan langsung tadi itu menerima laporannya, menerima laporannya ini, dan laporannya ini, ya. Setelah hasil akhirnya selesai. Nah, di tahun berikutnya, kemudian Tim Penilai melakukan penilaian putih-putih kegiatan penjalan bangunan, usur kegiatan profesi, dan usur penunjang, ya. Tim Penilai Angka Kredit, ini di tahun berikutnya, di, di, apa, di, di tahun berikutnya, eh, sorry, di tahun 2021, ya. Di tahun 2021 ini. Nah, ini rekap bukti fisik tadi itu, ya. Kalau sudah lengkap, maka menjadi proses penilaian yang sudah selesai. Proses penilaian yang sudah selesai tadi itu, terus kemudian dibawa, ya, menjadi bahan buat sekretaris tim penilai untuk ditetapkan sebagai bapak, ya, atau berita acara. Nah, ini sebagai berita acara. Nah, ini berlaku untuk tim, tim, tim sekretaris, sekretaris tim penilai. Biasanya sekretaris tim penilai itu, ya, kepala Biro SDF, ya, atau kepala Biro Kepegawaian. Nah, ini kemudian, yang bersangkutan, terus kemudian, pejabat yang berwenang ini, kemudian, dari lampiran penilaian tadi itu, kemudian menetapkan SK Pak, ya, SK Pak di sini. Oke, terus kemudian atasan langsung, kegiatan ini, ya, kegiatan ini satu, ini, ini, kegiatan. ini, satu, ini, terus, dua, ini, terus, tiga, ini, terus, empat, ya, ini, empat kegiatan ini diulang lagi untuk tahun berikutnya, ya, tahun ke-2, tahun ke-N, untuk yang bersangkutan, CFP yang bersangkutan, ya, ya, secepat-cepatnya tahun ke-3, tahun ke-N, itu, ya, secepat-cepatnya, selambat-lambatnya, ya, kalau lambat, ya, tadi itu, kasus, tadi, 150, eh, punya angka kredit, angka kredit tadi itu 300, sementara kebutuhannya 550, maka perlu 250, waduh, lama banget, ya, 250, kalau dia, CFP Madya, ya, butuh 56, ya, berarti butuh 6 tahun, 6-7 tahun, lama banget, ya, tahun ke-N ini, nah, itu. Oke, ini juga dimulai, apa, di, ini diulang lagi, ya, yang tadi itu, ini, ini diulang lagi, prosesnya, kemudian pemilihan angka kredit untuk proses kenaikan jabatan, ini bila angka kreditnya sudah lengkap, ya, angka kreditnya sudah memenuhi kebutuhan untuk naik jabatan, maka, penyampaian itu otomatis akan dilakukan oleh kepala biro yang mengurusi SDM atau kepegawaian untuk diajukan usulan, untuk diajukan usulan untuk uji kompetensi, ya, uji kompetensi, merekomendasikan akumulasi angka kredit untuk kenaikan jabatan, maka diperlukan surat dari kepala biro kepegawaian atau SDM, itu. Jadi, lebih ke prosedural, ini ya, Bapak-Ibu, ya. Oke, nah, ini adalah beberapa referensi, Bapak-Ibu, silahkan, ini nanti Bapak-Ibu bisa download, ya, ada Pak Gusbika, Kapus Bintik Latren, Pak Penas, rapat pembahasan potensi teknis penilaian kinerja perencana dan tata kerja tim penilaian angka kredit perencana, tanggal 1-3 Desember, ya, ini, ini referensinya dari sini, terus kemudian referensi yang kedua adalah Permen Pan-RB nomor 4 tahun 2020 tentang jabatan fungsional perencana, juga ada SE, Menteri PPN Kepala Bapak-Penas tentang kebijakan teknis jabatan fungsional perencana, ini referensinya, dan referensi terakhir itu adalah Permen Pan-8 tahun 2021, tentang manajemen, sistem manajemen kinerja, ya, bagian negri sipil, ya, itu Permen Pan yang paling baru. Nah, ini referensinya, ini ada, Bapak-Ibu, silahkan aja di-download kalau buat Bapak-Ibu yang ingin mendalami lebih jauh tentang Permen Pan nomor 4 2020 tentang jabatan fungsional perencana, suat edaran Pementeri PPN Kepala Bapak-Nas nomor 11 tahun 2020, intinya, isinya sudah saya sarikan di dalam paparan saya ini. Referensi berikutnya adalah kumpulan regulasi jabatan fungsional perencana lengkap kebijakan, tapi ini kebijakan tahun 2021, yang masih existing berjalan sekarang ini, buat Bapak-Ibu yang ingin mempelajari bagaimana sih bentuknya regulasi jabatan fungsional perencana teknisnya itu kayak apa, ya ini silahkan Bapak-Ibu download, ini bisa, tinggal di-klik di cover-nya ini, klik di cover-nya ini, maka akan muncul bukunya, ya. Nah, terus juga ada juknis pelaksanaan pengangkatan kenaikan pangkat jabatan, tapi untuk prakom, contoh untuk prakom, ya, sebagai perbandingan, tadi mungkin Bapak-Ibu ingin membandingkan dengan jabatan fungsional lainnya, ya, itu bisa sebandingkan di sini. Terus kemudian juga ada sebagai referensi surat dari Kepala Pusbin Diklatren tanggal 7 Januari 2019, penetapan tata cara penilaian dan penetapan angka kredit CFB, di sini juga ada. Ini khususnya untuk, ya, khususnya ini untuk penilaian angka kredit untuk apa namanya, profesi, ya, kegiatan profesi, ya, ini di, ada aturan tambahan di sini, ya, dan ini untuk sementara juga masih berlaku, ya, tapi untuk, tapi lebih untuk profesi, di mana untuk profesi sebetulnya, ya, seperti saya jelaskan tadi, ya, tidak terlalu perlu untuk dikejar untuk yang sekarang ini, ya, karena angka kreditnya cuma diperlukan 6 atau 12 tadi itu ternyata, nggak bisa dipakai untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Oke, Bapak-Ibu, terus juga ada referensi, ini petunjuk teknis pelaksanaan JAP untuk Kementerian Pertanian, ya, petunjuk teknis lebih teknis lagi, jadi Kementerian Pertanian itu bikin ini dalam rangka untuk memperjelas bagaimana sih bentuk-bentuk laporan kegiatan perencanaan yang dapat diakui di lingkungan Kementerian Pertanian. Nah, nanti sesuai dengan Permenpan 8 2021, ini tiap Kementerian Lembaga juga diminta untuk membuat petunjuk teknisnya petunjuk teknis, ya, atau mungkin namanya modul, ya, atau surat edaran, ya, surat edaran, modul penyusunan laporan kegiatan perencanaan di Kementerian Kesehatan, ya, boleh, seperti itu. Nah, silakan, teman-teman, ya, terutama yang terutama yang mengampu pembinaan kegiatan CFP, silakan, ini ada contohnya, ini, ya, juga ini tata kerja Jabatan Fungsional Perencanaan untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, ya, ini juga bisa dijadiin contoh, ya, ini, atau untuk level yang paling teknis itu juga laporan kegiatan perencanaan, yang paling teknis, lebih teknis lagi, jadi khusus untuk laporan kegiatan perencanaan, bukan profesi, bukan penunjang, tapi khusus untuk laporan kegiatan perencanaan bagi Pejabat Fungsional Perencana di lingkungan Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan itu boleh silahkan Bapak-Ibu pelajari juga buku panduan ini, ya, ini, nah, ini seperti ini isinya, ini kebetulan saya yang merancang, ya, free download, tinggal nanti download with Facebook, tinggal ditulis di sini, Bapak-Ibu, ya, oke, oke, nah, itu Bapak-Ibu, jadi langkah pertama, ya, mekanismenya, kemudian langkah kedua, yang harus Bapak-Ibu ketahui di sini adalah pahami, ya, siapa saja unsur pelaku dupat, ya, yaitu pejabat atau staff pada setiap titik proses tata kelola angka gedit mulai penyusunan hingga penetapannya. Pejabat CFP yang bersangkutan, atasan langsung CFP, pimpinan unit kerja SDM, tim penilai, sekretariat tim penilai, ya, dan lima ini, lima inilah yang penting. Nah, pahami siapa saja unsur pelaku dupat, yang pertama adalah pejabat fungsional yang bersangkutan, perannya adalah melakukan perencanaan kegiatan, ya, Januari, November, tahun T, itu bikin perencanaan, kegiatan. Kemudian, mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan, Januari, November, tahun T, ya, melaksanakan kegiatan, itu Januari sampai November, tahun T. Kemudian, mendokuminasikan kegiatan secara baik, ya, itu Januari, Mei, ya, itu maksimal, minimal, ya, setiap tahun, dua kali lah, ini Bapak Ibu harus bikin dokumentasinya, ya, dicek and recheck, jangan sampai tersisip, atau terkecer, gitu, ya, jadi diperiksa. Kalau ini untuk penilaian yang gaya lama, ya, itu bisa dilakukan setahun dua kali, maka dengan penilaian gaya baru, nanti penilaiannya dilakukan di akhir tahun, di rapel di akhir tahun. Nah, itu Bapak Ibu jangan, apa namanya, teledor, jangan sampai teledor, bikin laporannya itu di akhir-akhir tahun, November, Desember, baru bikin. Wah, jangan, nanti bisa kelabakan, ya. Kemudian menyusun laporan kegiatan, laporan kegiatan, ya, ini dilakukan, ya, mulai Januari, ya, setiap bulan sekali harus disusun, ya, Bapak Ibu, melakukan pengarsipan, ini juga setiap bulan, Januari sampai November, ya, mengarsip kegiatan dalam folder fisik, bila mungkin, folder fisik, ya, di-fisiknya ini di-print, gitu, ya, di-print atau tercetak, gitu, disimpan di folder fisik, gitu. Kemudian menyusun berkas penilaian dalam Excel, nah, ini penting, supaya apa, karena Excel tadi itu nanti dipakai, diunggah, ya, untuk penilaian SPMK-nya, ya, di dalam SPMK, surat penyataan, melakukan kegiatan, gitu, Excel ini menjadi dasar buat, buat sekretariat, melakukan verifikasi, dan buat tim penilaian untuk melakukan penilaian. Kemudian menyampaikan berkas penilaian kepada atasan langsung, fisiknya tadi itu, untuk dicek, ya, secara fisik, tapi kalau work from home, barangkali, ya, bisa, ini dilakukan secara digital, ya, cuman biasanya buat atasan yang melakukan pemeriksaan, gitu, ini agak kesusahan kalau melakukan digital, kenapa? Karena ini harus mengoreksi banyak sekali, sekarang hampir 90 persen, 90 persen, di Bapak Penas itu, CFP semua, staff personil, sehingga kalau misalnya di unit kerja itu ada 20 orang, ya, berarti 18 orang harus diperiksa oleh atasan langsung yang bersambutan. Ini capek, ya. Nah, ini memantau perkembangan penilaian, Mei, Juni, dan November, Desember, ya, ini memantau perkembangan penilaian, ini, kalau Bapak-Ibu harus memantau perkembangan, ya. Kemudian, atasan langsung, perannya, ini secara ringkas, ya, melakukan cash heading dari Renstra, ya, RBJM, ya, RBJM yang 5 tahunan, ya, RBJM, Renstra, lalu perjanjian kinerja, indikator kinerja, dan SKP atasan langsung, ya, itu dilakukan di Desember tahun T-1. Kemudian, menilai SKP dan menjadi anggota tim menilai angka kredit, itu di Januari tahun T, ya. Kemudian, membantu atasan langsungnya untuk mengisi penilaian SKP, itu di bulan Januari tahun T. Kemudian, melakukan verifikasi hasil penilaian atasan langsungnya, ya, itu tahun Januari tahun T. Dan kemudian, menilai dokumen unsur pengembangan profesi dan unsur penunjang perencanaan pembangunan, unsur profesi dan penunjang, ya. itu dua kali Januari Mei tahun T dan Juli November di tahun T. Nah, itu ringkasnya seperti ini, Bapak-Ibu. Detailnya seperti ini. Jadi, di tahun T-1, si atasan langsung tadi itu membuat cascading dari RPJM, Renstra, Perjanjian Kinerja, PK, Indikator Kinerja, sampai ke SKP atasan langsungnya, ya. Kemudian, mengusulkan SKP lampiran 2 dan lampiran 3, ya, lampiran SKP, mengusulkan SKP, dan menyampaikan juga lampiran SKP, Ini masih ingat, ya. Ini di AA-1 dan AA-2, sudah saya jelaskan. Di tahun Desember, tahun T-1, sudah jadi, ya. Menyampaikan laporan dokumen, bukti fisik pelaksanaan tugas, ya, Juni tahun T-1 dan Desember tahun T-1, ini kegiatan sebelumnya. Lalu melakukan pemeriksaan, approval, dan tindak lanjut sesuai dengan proses bisnis-bisnis kerja yang bersangkutan di Desember tahun T-1. Nah, kemudian menyampaikan laporan pencapaian realisasi SKP, tugas jabatan, ya, meliputi unsur perencanaan, ditambah bukti fisik SPMK dari unsur profesi, dan bukti fisik dan SPMK dari unsur penunjang. Itu di Januari tahun T. Nah, itu menjadi dasar untuk penilaian sekretariat, verifikasi oleh tim sekretariat, dan penilaian oleh tim penilai. kemudian yang ke-6, melakukan penilaian tugas jabatan untuk yang belum dinilai kualitas mutunya, dan menandatangani formulir SPMK untuk kegiatan pengembangan profesi dan konsur penunjang. Itu di Januari tahun T. Kemudian menyampaikan dokumen kepada pejabat yang berunang untuk dinilai Januari tahun T, melakukan proses penilaian angkat kredit berdasarkan Bapak, di acara penetapan angkat kredit, di Januari tahun T dan Jumi tahun T. dua kali dalam setahun supaya ada kontrol. Kemudian menyampaikan usulan kenaikan pangkat berdasarkan akumulasi angka kredit tahunan didukung dengan berita penetapan angka kredit tahunan di Januari-Desember di cek terus setiap bulan sesuai pencapaian masing-masing ASN. Kemudian menandatangani usulan kenaikan pangkat dan menyampaikan kepada pejabat yang berunang Biro SDM, Biro Kepegawaian untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jangkatan. Pemeriksa kelengkapan persyaratan kenaikan pangkat, angka kredit untuk unsur penunjang tidak boleh melebih 20% dari kebutuhan angka kredit kenaikan pangkat. Ini sudah saya jelaskan di A4 kemarin. Kemudian mendokumentasikan akumulasi angka kredit kenaikan pangkat didokumentasikan sama ini setahun dua kali Januari-May pertama yang kedua Juli-November. Kemudian menyampaikan usulan kenaikan jabatan dari CFP-CFP yang ada di situ berdasarkan akumulasi angka kredit tahunan didukung dengan beberapa SKP tahunan dan kenaikan pangkat yang terakhir. Yang kelima belas meneratangani usulan kenaikan jabatan dan menyampaikan kepada pejabat yang berwenang. 7 Januari-Sewer tahun T sesuai pencapaian masing-masing SN ini sudah beda. Jadi ini bisa sibuk sekali nih Biro SDM dan atasan langsung terutama Biro SDM dan Sekretariat Tim Penilai ini bisa sibuk sekali karena berkaitan dengan bukti fisik PAK dan TMT terakhir yang harus dikumpulkan oleh Sekretariat Tim Penilai supaya masa kenaikan pangkat atau masa kenaikan jabatan buat ASN masing-masing ASN itu bisa dilakukan secara cermat dan tidak merugikan ASN yang bersangkutan. Kemudian memeriksa kelengkapan dan persyaratan kenaikan jabatan dan menjadi pertimbangan persyaratan untuk kenaikan jabatan yaitu angka gerib minimal dan hasil kerja minimal. Mendokumentasikan akumulasi angka gerib kenaikan jabatan itu dilakukan setiap bulan Januari sampai Desember yang mendokumentasikan ini diarsip gitu ya. Nah, tugas pimpinan jadi kerja SDM atau kepegawaian perannya adalah menyampaikan SKP yang telah ditapkan masalah langsung kepada pejabatan perunan dalam hal ini adalah asesmen dan kemudian diteruskan ke BKN. Mengajukan surat penyampaian bahan usulan penilaan dan penetapan angka kredit lampiran dengan melampirkan capaian realisasi SKP dokumenti fisik SPMK dan unsur pengembangan profesi SMK unsur penunjang kepada pejabat yang berwenang untuk dinilai yaitu ada tim penilai di sana mengajukan surat penyampaian ini adalah kepada tim penilai rapat peleno tim penilai diimit oleh ketua tim penilai kemudian sekretaris tim penilai menyiapkan berita acara terima kasih ini bu bu marwah ya bocor bapak ibu mohon di mute oke saya lanjutkan peran berikutnya dari unit kerja SDM dan kepegawaian melakukan proses penetapan angka kredit berdasarkan formulir penilaian capaian angka kredit berdasarkan akumulasi capaian SKP dan BAPAK jadi ada tiga untuk penetapan angka kredit itu yaitu penilaian pencapaian angka kredit berdasarkan akumulasi capaian SKP jadi di situ ada hasil penilaian SPMK berdasarkan lampiran SKP di lampiran SKP ada penilaian di situ nanti penilaian berlaku penilaian kualitas dan waktu bobot penilaian kualitas waktu dan penilaian kualitas penilaian berlaku berdasarkan penilaian berlaku kemudian penilaian kuantitas atau output dan penilaian waktunya 6-7 ini mengulang proses 3 tadi itu masing-masing CFP kan bisa beda-beda jadi ini bisa beda-beda kasusnya simulasinya itu bisa macam-macam bisa sampai proses 1 sampai proses 3 itu bisa diulang untuk CFP yang bersangkutan bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun yang ke-8 menertangani usulan kenaikan pangkat, golongan dan menyampaikan kepada pejabat yang berwenang jadi dari kepala BUSDM mengusulkan kenaikan pangkat, golongan kepada pejabat yang berwenang kepada sesmen, sekjen kemudian dari sekmen-sekjen bergurung serat ke BKN untuk pengusulan kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan kemudian mengusulkan kenaikan pangkat, golongan kepada pejabat pembidang kepegawin ya itu tadi itu apa namanya, pejabat pembidang kepegawin itu kan sesmen atau sekjen mendokumentasikan akumulasi angka kredit kenaikan pangkat, golongan mengusulkan kenaikan jabatan kepada pejabat pembidang kepegawin mendokumentasikan akumulasi angka kredit kenaikan jabatan nah ini semua dilakukan setiap bulan ini karena beda, setiap CFP bisa beda-beda situasinya kan oke masuk ke peran tim penilai perannya mengevaluasi keselarasan hasil penilaian dilakukan oleh pejabat penilai ya itu Mei Juni, dua kali dalam setahun ya kemudian memberikan penilaian angka kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan atau jenjang jabatan memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi dari tim penilai kan nah itu melakukan pemantuan terhadap hasil penilaian capaian tugas memberikan pertimbangan penilaian SKP memberikan bahan pertimbangan kepada pejabat yang beronan dalam pengembangan PNS pengangkatan dalam jabatan pemberian tunjangan, sanksi, mutasi serta keikutsertaan pencana dalam diklat, dalam pendidikan dan pelatihan itu tugas tim penilai semua ya nah, sekretar tim penilai membantu membantu tim penilai ini memeriksa kelengkapan dokumen penilaian angka kredit apabila ada kekurangan dokumen dikembalikan kepada perencana bisa ya setahun dua kali nah ini bisa nah, di Bapenas malah ada ANU ya sekelompok pejabat yang ditegaskan untuk melakukan pembinaan harian melakukan coaching fasilitasi dan coaching harian ya itu, antara lain saya ini ditegaskan untuk melakukan fasilitasi dan coaching harian di lingkungan Bapenas nanti Bapak Ibu juga bisa membentuk tim seperti itu tim coaching dan fasilitasi supaya apa supaya pemeriksaan kelekapan dokumen penilaian angka kredit ini bisa dilakukan setiap hari sebetulnya setiap hari jadi nanti pada pada saatnya dibutuhkan untuk upload dokumen ini ke iDupa atau iSKP gitu ya atau si Keren gitu ya nah, ini belum ditentukan oleh bus oleh bus bin di Klatren ya nanti bentuknya kayak apa sistem aplikasinya nah, itu nanti teman-teman tidak tergopoh-gopoh mengumpulkannya di akhir periode ya di akhir tahun gitu ya nah, proses penilaian selesai dan hasil penilaian disampaikan kepada ketua tim penilaian melalui sekretariat tim penilaian setahun dua kali lalu sekretariat tim penilaian melakukan verifikasi hasil penilaian hasil penilaian kemudian hasil penilaian itu meliputi unsur pengembangan profesi dan penunjang dituangkan dalam lampiran dalam lampiran bukti bukti penilaian ya, bapak tadi ya bapak tadi itu dilengkapi dengan verifikasi hasil penilaian profesi dan penilaian penunjang itu itu dua kali setahun juga nah, kemudian juga sekretariat tim penilaian menyiapkan kita acara bapak tadi itu dilampiri oleh SPMK yang sudah diteratangani ya penunjang dan profesi kemudian memeriksa kelengkapan dan perseratan untuk kenaikan pangkat dan golongan ya, kebutuhan angka kredit kemudian kekurangannya kemudian pengecekannya kemudian nanti diputuskan di tim penilaian apakah yang bersangkutan bisa naik pangkat apakah lalu mendokumentasikan aku mengasih angka kenaikan pangkat golongan ya, di bulan Mei, Juni Desember, November Desember setahun dua kali juga ini didokumentasikan untuk untuk yang CFP yang memang di tahun itu belum cukup belum cukup angka kreditnya maka di dokumentasikan disimpan sampai nanti kalau sudah siap ya ini yang kelima yang kelima ini baru ditentukan nah, memeriksa kelengkapan persahatan kenaikan jabatan yang terdiri dari kebutuhan angka kredit ketersediaan formasi jabatan ini kan penting yang bolak-balik tadi sudah kita diskusikan ya, formasi kemudian angka kredit untuk menunjang tidak boleh lebih dari 20% ya kebutuhan angka kredit untuk kegiatan pengumuman profesi untuk kenaikan jabatan dari CFP muda ke madia minimal 6 dari CFP madia ke CFP utama minimal 12 ini harus dipenuhi ini penting ya Bapak-Ibu penting oke mendokumentasikan angka kredit kenaikan jabatan ini masih tugas Sekretariat Tim Penilai nah itu Bapak-Ibu ada yang mau tanya Bapak-Ibu tentang peran dari 5 5 institusi ini ya ini detail detail banget saya jelasinya supaya saya gak salah nanti pada saat menjelaskannya Bapak-Ibu ya ini tentunya tidak terkait langsung dengan Bapak-Ibu sebagai CFP ya teman-teman sebagai CFP ya tapi minimal harus tahulah seperti ini apa langkah-langkahnya izin Bapak-Ibu bertanya oke ya Bu siapa Susi ya ini tadi sudah menjelaskan tentang apa lalu dari SOP tadi setelah kita mengisi SKP mulai perencanaan pelaksanaan baru pelaporannya nah untuk kami melaporkan itu setiap tahun itu kami mengajukan atau sudah melalui aplikasi saja Pro nah itu yang saya belum tahu Bu karena menunggu kesiapan dari Kementerian Lembaga yang bersangkutan satu dan menunggu kesiapan dari Busbindik Latren dalam menyiapkan aplikasi yang namanya sekarang Sikren nah itu itu saya belum tahu Bu ya kalau misalnya mungkin Kementerian Lembaga yang bersangkutan belum siap atau API-nya apa programming interface-nya belum tersedia antara Sikren dengan aplikasi yang ada di Kementerian Lembaga barangkali ya dugaan saya maka proses di Kementerian Lembaga dilakukan secara manual secara manual Bu kalau secara manual berarti Ibu tidak perlu melakukan pengunggahan ke aplikasi tapi ya disodorkan dalam bentuk bukti fisik perin-perinan gitu Bu baik terima kasih ini kalau manual memang agak berarti agak agak lama ya nah itu meninggalnya setiap tahun sementara kita harus melaporkan kan untuk penerima prestasi kerja gitu Bu Ibu baru satu mungkin satu CFP ya saya tidak menilai kadang-kadang menilai sampai 15 orang satu orang itu berkasnya bisa setinggi setinggi 5 folder bayangin Bu 5 x 15 itu 75 folder satu kerdus gudang garam Bu satu kerdus gudang garam yang besar sekali itu Bu Bu pernah lihat kerdus gudang garam gak atau kerdus TV kerdus TV 24 inch yang TV lama nah saya pernah itu segitu bukan pernah Bu setiap tahun dua kali saya ya itu saya juga ini mungkin tidak saya bilang ini bisa setiap tahun sesuaikan gitu ya Prof ya karena kita harus membuat penilaian itu jadi kalau seperti ini otomatis tetap kita mengisinya laporan kegiatan itu menurut kami saja dulu ya kan Prof di SK itu penilaian kinerja itu jadi Ibu makanya ini saya ajari dua cara file tetap Ibu bikin yang tadi itu ya tertip file tadi Ibu masih ingat kan tertip file ya tertip file RSIB tadi 2011 underscore 003 underscore 004 underscore nama kegiatan ya itu tetap Ibu lakukan ya jaga-jaga kalau Kementerian Kesehatan sudah siap aplikasinya maka nanti prosesnya tidak perlu manual maka dilakukan secara digital pengunggahan ke aplikasi ya toh stumbling stumbling juga itu penting juga buat kita meskipun untuk manual pada saat kita mau cari-cari file-nya gampang kan Bu ya toh gampang file-nya dicari kemudian kita kalau manual perlu print out-nya ya tinggal di print out dari dokumen yang sudah kita arsip dengan baik tadi itu itu Bu baik-baik Terima kasih Banyak Prof ya Pak langsung tanya jawab ya Prof Randy ya ya Bu Rita monggo di bimbing apa-apa Silahkan Bapak ya tadi saya tertarik dengan tim fasilitasi sama tim coaching itu itu gimana ya Apakah itu masuk dalam satu dari lima tim itu atau gimana ya baiknya mohon tidak masuk di lima ini Pak ini tidak masuk di lima ini jadi ini benar-benar tim sukarelawan gitu ya sukarelawan kebetulan di Bapenas saya sukarelawannya jadi saya melakukan pembinaan secara informal kepada teman-teman CFP di Bapenas maka saya bisa maka saya menjadi seolah-olah menjadi ini semacam kayak apa ya inkubator gitu ya inkubator atau ya coach lah ya sebagai coach gitu lah melakukan penilaian secara informal Pak Randy kalau saya butuh butuh kalau saya mau bikin laporan kegiatan evaluasi bentuknya kayak gini gimana Pak Randy ada yang kurang ada yang lebih gitu apa sudah cukup nah biasanya saya koreksi ini gitu ini di luar lima ini Pak ini informal tapi tapi bisa di tapi saya penugasannya oleh sesmen gitu Pak boleh Pak nanti saya kan Prof Randy kan jadi penilai juga tapi juga jadi coach gitu ya jadi gak masalah ya kita itu gak masalah Pak demi kebaikan demi kebaikan masyarakat kementerian masalahan umat ya iya gak apa-apa Pak kalau kalau Pak Penas aja masih perlu Prof apalagi kita ya ya itu Pak nanti Bapak gak apa-apa di SK-kan oleh Pak Sekjen saya masuk situ gak apa-apa ya boleh kok boleh jadi nanti saya melakukan coaching juga kalau Bapak setiap hari gitu toh selama seminggu ini saya menerima dari Kementerian Kesehatan saja itu ada 11 orang yang tanya ke saya Pak Pak Mawari selama seminggu ini ada 11 orang salah satunya Pak Jembar itu ya Pak Jembar ya kalau Pak Jembar itu kan dia kayaknya Pak Bowie itu asli gitu ya makanya kalau goyonannya kan Pak kalau Pak Bowie itu kan perencana asli kalau saya itu perencana gadungan karena kekuatan fungsionalnya kan impasing jadi pemahamannya mungkin kalau Pak Bowie masih nanya apalagi saya jadi maksud saya kami coba mempelajari banyak hal nanti kalau ada banyak hal yang juga belum dipahami nanti ada coaching gitu ya Prof boleh Pak nanti harapan saya sih nanti bisa lah melalui Biro perencanaan atau Biro SDM gitu ada tim coaching lah di Kementerian Kesehatan nanti saya boleh lah nanti di salah satu coaching tamu lah pasti di tator tamu disitu boleh sifatnya informal ya Pak nggak ada kaitannya dengan lima ini ya Pak tapi ya siap Prof jadi maksudnya saya memastikan sesetapusnya dan artinya itu menjadi media untuk kita bisa nambah pemahaman di luar di luar terima kasih Prof Pak Pak Mawari Edi nanti membuat laporannya itu disubmit ke atasan langsung boleh nanti kita diskusikan gitu kan Pak Rendy bentuknya kayak begini gimana gitu di Kementerian Targa Kerja saya juga jadi coaching tamu disitu Pak itu juga sudah hampir 4 bulan ini itu ada sekitar 20-an Pak itu yang aktif itu tanya ke saya Alhamdulillah dengan cara seperti itu dengan proses coaching ini mereka pelan-pelan bertahap bisa membuat laporan yang baik tujuannya itu sih Pak dengan demikian harapannya nanti ketika disampaikan ke atasan langsung ketika sudah proses mekanisme tadi itu berjalan dengan reguler maka ketika sudah diterima atasan langsung maka atasan langsung kan juga terbantu Pak laporan jadi bagus gitu kan nggak ada kendala gitu kan Pak gitu oke boleh nampir saya minggu yang lalu browsing si keren itu down terus tapi tadi sudah mendapatkan jelasan berarti kita mending pakai yang manual dulu menyiapkan semua dokumen terus kalau kita sampai sekarang misalkan saya kan belum punya SKP padahal sudah di akhir tahun mohon tipsnya gimana bapak belum punya SKP belum waduh ya harus cepat bikin ya nanti ini perlu coaching khusus Pak kalau bikin SKP itu terus terang Pak kalau bikin SKP terus terang saya sudah saya sudah diskusi sama Pak Andra juga sih kalau lewat Zoom itu banyak miskomunikasi Pak ya kalau lewat Zoom jadi harus ketemu langsung Pak ya gimana caranya siap Pak nah itu makanya kemarin pas ngomong sama Pak Andra satu dua kali ketemu sama Pak Andra saya belum nyambung terus gimana terus kan akhirnya nanti bikin cascading untuk tugas nah cascadingnya itu juga belum clear juga maksudnya dalam pemahaman saya mungkin yang lain sudah paham tapi saya belum mohon perkenan nanti kalau kita merancang waktunya dibantu Pak Andra juga nanti Prof Randy bisa bantu biar kita lebih mudah iya Pak setuju Pak yang lain Mbak Rita monggol loh iya ini kalau nggak ada di Resen ada nih Prof ada Resen ya Resen yang tadi sekarang mungkin Pak Heri Jati Santoso pertanyaannya sudah ya Pak Pak Heri yang tadi itu Bu oh sudah yang tadi ya Pak Suhar Pak Darwis juga sudah ya oh siap-siap oke silahkan kalau yang langsung di materi yang AA6 Bapak Ibu oke kalau nggak ada saya lanjut dulu ya saya lanjut siap siap Rob lanjut langkah yang ketiga ya langkah ketiga jadi langkah ketiga ini pahami apa saja substansi dupa ya dupa itu kan sebetulnya rincian dari SPMK ya Bapak Ibu surat pernyataan membuat surat pernyataan melakukan kegiatan ini ada kegiatan perencana bangunan itu di materi AA2 kemarin terus kemudian kegiatan pengembangan profesi itu di AA4 kemarin terus kemudian kegiatan penunjang di AA3 ya kegiatan profesi ini di AA sorry ini AA5 yang barusan barusan saja tadi pagi AA5 ini bukan AA4 nah ini jadi substansi setiap proses ini Bapak Ibu harus paham ya harus paham substansi setiap proses oke langkah kelima pahami langkah-langkah pengajuan dupa langkah-langkah pada setiap titik proses tata kelola angka kredit mulai penyusunan hingga penetapannya job order ya ini nama jendrik job order ini nama jendrik ya job order itu bisa merupakan turunan atau langsung dari lampiran SKP itu boleh Bapak Ibu jadi Bapak Ibu sudah gak perlu-perlu lagi pasif menerima tugas dari pimpinan menerima nota dinas menerima disposisi dari pimpinan bisa proaktif berdasarkan lampiran SKP buat Bapak Ibu yang punya lampiran SKP yang sudah lengkap gitu ya yang sudah kita diskusikan di AA2 kemarin maka ini sudah bisa Bapak Ibu lakukan terus kemudian yang kedua adalah bukti fisik bukti utama berupa laporan tadi itu laporan kegiatan perencanaan laporan kegiatan profesi gitu ya terus kemudian bukti tambahan bukti penguat seperti notulensi ya kalau misalnya Bapak Ibu sebagai narasumber maka memerlukan paparan sebagai bukti penguat gitu ya kalau Bapak Ibu sebagai pengajar Bapak Ibu ada modul modul pengajaran seperti yang punya saya ini ini bukti penguat ya bukti utamanya adalah undangan jadi itu undangan undangan atau sertifikat sebagai narasumber pembahas pembicara bukti penguatnya adalah paparannya notulensinya daftar hadir gitu ya terus kemudian yang keempat adalah SKP dan lampiran SKP ya yang kelima adalah formulir penilaian dan SPMK ya kemudian yang keenam adalah Dupa dan si Keren ini Dupa dan si Keren ini nanti pelan-pelan pelan-pelan mungkin Dupa ini tidak diperlukan lagi maka akan digantikan posisinya oleh si Keren ya selama masih belum ada si Keren sistem informasi untuk kegiatan perencanaan bangunan ini maka ya masih fisik maka bentuknya masih dalam bentuk fisik atau Dupa tadi itu nah ini ada contoh Bapak Ibu ya ini Bapak Ibu bisa download disini Bapak Ibu bisa download disini tadi ada yang Pak materi apakah apakah nanti bisa kami bisa Bu ya Bu Elia nanti materi bisa saya berikan ke Ibu ya ini materinya sudah saya share di Pak Andra nanti Pak Andra akan meng-share ke seluruh teman-teman silahkan di-share ke teman-teman atau bisa juga saya share lewat sini tapi biasanya kalau Bapak Ibu mengalami kendala apa namanya jaringan biasanya agak kesulitan untuk di nah itu materi AA5 Bapak Ibu monggo kemudian ini materi AA6 silahkan nanti Bapak Ibu klik aja di gambar covernya itu akan muncul materinya nanti ya supaya nggak tebal ini saya siasati seperti ini supaya Bapak Ibu ketika mendownload nggak kesulitan supaya nggak kesulitan supaya file-nya lebih ringkes itu nah yang pertama adalah pahami langkah-langkah pengajuan dupa ya Bapak Ibu pengajuan 59 52 89 bu 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 panggilan vaksinasi kayaknya mau dong dipaksin lagi tapi pakai visor nah itu jadi pahami langkah-langkah pengajuan dupa ya bagian satu SKP 2020 siapkan Bapak Ibu ini ini dimulai dari thread SKP ini kelihatan Bapak Ibu di sini kelihatan Bapak Ibu terlihat kelihatan Pak sebagai JEP siapa namanya ditulis aja di sini siapa namanya ditulis di sini terus kemudian ini SKP bulan Januari ya ini bulan Januari nah ini modelnya dibikin sebelum muncul permen pan 4 ya sebelum permen pan 4 apa tahun 2020 nah ini setelah permen pan 4 maka detail ini tidak perlu lagi dimunculkan tapi cukup muncul di SP MK ya terus ini form penilaian Januari Desember ini SKP terus ini adalah PPK atau DP3 gitu ya terus ini adalah SKP yang baru ini SKP yang lama ya tetap dimunculkan nah ini SKP 2020 ya yang tahun lalu menjadi lampiran untuk SKP yang 2021 31 Desember 2021 ya dilampirkan ya nah nanti isinya adalah meliputi SKP itu sendiri SKP yang tahun 2021 terus kemudian lampiran SKP nah baru di lampiran SKP ini ada detail-detail ini detail-detail angka kredit ini sudah dimunculkan di lampiran SKP ya kemudian di bagian ketiga ini penilaian ya itu meliputi SPMK formulir penilaian perencana pertama ya seperti ini kemudian SPMK kegiatan perencanaan ini SPMK kegiatan perencanaan ya ini yang Bapak Ibu harus isi nanti seperti ini ya ini persis angka kreditnya ini disini sama dengan dampiran SKP ini persis ya yang disini ini disini persis sama yang ada di SPMK ini butir-butirnya ini Bapak Ibu kalau nggak praktek memang mungkin maksimal 70% memahami kalau nggak praktek ya maka harus praktek ini ya disini SPMK untuk kegiatan profesi ya kegiatan profesi bikin buku bikin tulisan gitu ya terus ini adalah SPMK untuk penunjang ya ini terus ini adalah dupaknya ya dupak nah ini dupak isinya seperti ini dupak dupak itu kompilasi dari angka kredit angka kredit yang sama butir-butir yang sama yang tertera di dalam lampiran SPMK digabungin jadi satu ya digabungin jadi satu gitu oke itu apa namanya contoh apa Excel silahkan Bapak Ibu bisa unduh Excel-nya ini untuk dikembangkan di dikembangkan menjadi bagian dari SKP Bapak Ibu ya oke ini adalah pahami langkah-langkah pengajian dupa ini SKP Januari-Desember ya jadi kalau Bapak Ibu mau mengajukan SKP 2021 tentu SKP Januari-Desember ini juga harus dilampirkan ya gitu harus dilampirkan ya form penilaian Januari-Desember juga harus sudah ditanda tangani oleh atasan langsung kemudian PPK ya penilaian prestasi kerja pegang-pegang krisipil Januari-Desember 2020 juga sudah ditanda tangani oleh atasan langsung kemudian SKP dan lampiran untuk tahun 2021 ini yang utamanya yang penting ini ya nah itu terdiri dari SKP 2021 ya yang diturunkan dari perjanjian kinerja atasan langsung kemudian lampiran SKP 2021 ini by proses untuk contoh yang CFP pertama dan mudah bisa klik disini ya contohnya bisa di klik disini nanti ya di klik disini kemudian ini adalah penilaian form penilaian terdiri dari form penilaian untuk kegiatan perencanaan ya form penilaian untuk kegiatan perencanaan pembangunan form penilaian untuk kegiatan profesi form penilaian untuk kegiatan peninja ini SPMK disini sudah ada apa namanya kolom untuk penilaian disini 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 sudah ada kolom untuk penilaian itu Bapak Ibu nah terus kemudian DUPAK ya diakhiri dengan DUPAK itu mengkompilasi butir-butir yang sama di dalam SPMK perencanaan SPMK profesi dan SPMK penunjang gitu ini Bapak Ibu kalau tidak praktek memang agak sulit ya agak sulit untuk memahami nah DUPAK pelaksanaan kegiatan Januari Mei ini ada contohnya disini itu kayak apa ya itu kayak apa ini sudah ada contohnya nah langkah kelima Bapak Ibu yang terakhir antisipasi kemunculan faktor-faktor non teknis yang dapat terjadi Bapak Ibu sudah berusaha keras yang terbaik sesuai pedoman sesuai petunjuk sesuai contoh namun tetap memperoleh angka kredit yang kurang ini sering terjadi Bapak Ibu ngajuin angka kredit minimal 25 Bapak Ibu ngajuin 25 pas ini jangan lupa ada faktor non teknis like and dislike moral hazard spoil system musibah ya gitu ya itu bisa jadi 25 jadi 20 kurang dari minimal nah itu jangan sampai terjadi maka saya menyarankan Bapak Ibu untuk kalau angka kreditnya 25 ya ya di inflate lah ya di inflate ditambahin lah ya ditambahin itu sekitar 30% lah ya syukur-syukur sampai 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 maksimal ya tambahin 30% lah kira-kira jadi 25 tambah 7,5 gitu lah ya menjadi 32 32,5 supaya apa nanti kalau ternyata prosentase penilaianya berkurang ya berkurang dari 100% itu minimal 25 itu tetap tercapek gitu Bapak Ibu oke saya kira yang berikutnya ini Bapak Ibu ya cara mengatasi faktor non teknis kita harus cerdas intelektual ternyata cerdas intelektual saja ternyata tidak cukup ya kita harus cerdas emosional pengendalian diri adalah kunci sukses cerdas sosial berkomunikasi secara human relationship dengan pimpinan dengan kolega lebih baik ketimbang mengandalkan hubungan jabatan ya cerdas spiritual berdoalah agar faktor-faktor non teknis tidak terjadi begitu Bapak Ibu materi untuk yang AA6 silahkan kalau ada pertanyaan ya baik paparannya sudah ya Prof sudah ya baik Bapak Ibu materi AA6 sudah selesai semua ditaparkan oleh Prof Rendi kita ada waktu lebih kurang masih 45 menit sampai 1230 silakan yang mau langsung bertanya silakan Bapak Ibu langsung aja siap Pak nama dan dari mana ya Pak saya jemar oh Pak Bowie ya Pak Bowie silakan Bapak promotannya terkait dengan pembuatan angka kredit ini apa 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 namanya pengumpulan angka kredit itu yang dihitung itu misalkan misalkan ini kan kita ini ada mesrembang nih kita ikut di dalam posisi ikut ngedess maupun ikut berpartisipasi di dalam situ untuk ngedess maupun memberikan apa namanya masukkan tanggapan itu kan di dalam kalau yang lalu kan kita dihitung per poin ya per poin apa per poin ini untuk yang saat ini bagaimana tadi di awal sepertinya misalkan satu dokumen laporan dokumen nilainya hanya berapa 0,5 atau berapa itu hanya itu aja atau kita bisa ngeklaim lagi poin-poin atau betir-betir yang ada di dalam laporan itu betul sekali Pak 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 Bowie yang pertama Bapak bisa membuat laporan bisa menjadikan diri Bapak sebagai tugas lain disini 0,05 satu dapat tangga keritian disini Pak ya yang kedua Bapak bikin laporan kegiatan perencanaan ya profesinya adalah Bapak surat keterangan mengikuti mesrin Bapak Prof 0,5 kecil kan Pak mungkin yang besarnya nanti Bapak bikin laporan kegiatan perencanaan oke itu dengan format AA3 yang sudah saya ajarkan minggu artinya dengan satu kegiatan ini bisa dapatkan dua sumber satu sumber satu sumber kegiatan menjadi bukti untuk mengklaim kegiatan tugas lain ini 0,05 kemudian juga bisa bikin laporan kegiatan perencanaan yang dihitung dari poin-poin itu Pak ya poin-poin yang desainnya sudah saya contohkan minggu lalu nanti di program AA8 nanti saya ajari lagi cara nulis laporannya Pak itu Pak baik terima kasih Pak ikuti terus ya Pak nanti jangan absen yang AA7 sampai AA10 insya Allah terima kasih terima kasih Bu Humira ya Pak Bowie terima kasih Prof. Randy silakan Bapak Ibu ada lagi ya siap Bu mohon izin Prof saya ada pertanyaan nih mungkin kepele sih itu kan kita setiap kegiatan harusnya SPM Kak ya itu ya datangan minimal siapa mohon izin terima kasih gimana Bu maaf terpotong setiap kita hasil melaksanakan kegiatan itu disertai dengan SPMK tadi namanya ya Prof ya SPMK itu yang SPMK ini ditandatangani siapa ya Prof minimal ya SPMK ditandatangani oleh Ibu dan atasan langsung oh gitu terus kemudian SPMK itu misalkan Ibu SPMK profesi ya ada lima kegiatan profesi di tahun 2021 ya maka cukup satu lembar formulir SPMK yang Ibu cantumkan gitu Bu satu tahun itu Prof jadi gak setiap kegiatan ya Prof ya gak setiap kegiatan betul ya tidak setiap kegiatan oke oke Bu Muti cukup jelas Ibu ya jelas Bu ya siap silakan ada lagi ijin Bu silakan Bu sampah Bu Herika iya iya Bu terima kasih ijin Prof sebenarnya tadi saya sudah chatting juga ini kan sudah masuk kita sudah masuk ke Dupak ya segala Prof ya yang saya mau tanyakan sebenarnya tadi kan kita ini belum SKP kita masih SKP kita kan peralihan yang Desember kemarin dilantik tapi kan SKP-nya masih SKP yang lama nih dok waktu awal tahun jadi kita dan sampai saat ini belum ada penyesuaian ya seperti yang Prof bilang tadi mungkin karena belum selesai sistem atau gimana entah mungkin tahun depan jadi yang sekarang kita lakukan untuk penilaian SKP kita berarti masih manual dok sorry Prof SKP nya ibu untuk yang ya kalau SKP semua manual bu 2021 SKP semua manual sekarang tetap manual kan kita belum ada disuruh mengisi lampiran SKP maksudnya gitu loh Prof oh ya jadi pembuatan lampiran SKP juga masih manual bu memang manual bukan masih memang manual iya Prof kalau dulu kan kalau kita masih distruktural kan tidak ada ketika belum fungsional kan belum ada gitu dan sampai belum dibuat kalau dulu kan SKP hanya SKP aja dan sampai sekarang kan juga kita belum ada di instruksikan dari SDM untuk menyesuaikan SKP fungsional begitu dok begitu Prof biasaan di rumah sakit jadi jadinya mungkin yang saya tanyakan tadi di saat itu juga apakah sudah bisa kita cicil nih angka kredit kita ini gitu dari pekerjaan-pekerjaan yang kita tahun ini kan kita sampai sekarang kan belum ada tuh Prof mempersiapkan dokumentasi dokumentasi baik itu dari file Excel-nya segala macam gitu paham kalaupun misalnya itu penilaian angka kreditnya di tahun depan gitu kita gak tahu apakah tahun ini sudah sistem penilaian angka kredit itu sudah atau belum kan kita belum tahu nih apa masih kalaupun misalnya tahun depan penerapannya kita kan saya kan tiga fungsional muda ya Prof 30 berarti maksimal 37,5 ya muda atau media muda muda Prof muda 25 minimal ya maksimalnya yang saya bilang kalau dihitung maksudnya kalau bisa dihitung dari tahun ini gitu kan berarti kan mungkin bisa mengambil angka maksimal di tahun depan ibu sekarang muda ya ya Prof harus berkasus ibu sekarang muda pangkat terakhir 3D Prof 3D berarti kurang berarti untuk naik pangkat 4A itu perlu 100 kan 100 kan Prof 100 ya perlu 100 ya bentar coba ini kan bu ya ibu 4 3D ke 4A perlu 100 angka kredit yang tertera di dalam serot pengangkatan berapa sama semua 300 Prof berarti kurang 100 ya 300 ya kurang 100 ya iya iya Prof kurang 100 100 dibagi 37,5 ya ini maksimal dan maksimal dan optimis ya maka paling cepat ibu kan 2 tahun 6 bulan nih ya 2 tahun 6 bulan dan nanti paling 3 tahun lah karena rekapnya itu di akhir tahun kan bu di akhir tahun tahun yang ke 3 kan iya Prof cepat itu berarti nanti Maret tahun ke 4 itu ibu sudah bisa direkap untuk kenaikan pangkat ya ke 4A gitu bu insya Allah kalau gak ada kendala ya berarti Oktober tahun ke 4 TMT bisa naik pangkat menjadi 4A gitu bu maksudnya saya gini Prof sekarang ibu kan tanya tadi sekarang ibu belum punya SKP ya toh masih SKP yang lama Prof nanti gak apa-apa saat nanti ada SKP yang beneran kita susut SKP beneran ibu revisi SKP nya SKP 2021 ini dengan kegiatan yang sudah ibu lakukan selama ini dan bisa dilaporkan gitu bu maka sekarang ibu sudah harus pintar-pintar meleh kegiatan mana yang nanti akan dilaporkan menjadi kegiatan perencanaan yang ibu bikin laporannya itu gampang ibu bikin laporannya gampang dan bagus gitu bu ibu sekarang kegiatannya apa kalau boleh saya tahu perencanaan program Prof perencanaan program oke ibu ngikuti kemarin yang program iya iya saya kemarin nanya juga Makanya maksud saya kan apakah masih mungkin ini kita tahun ini sudah sudah bisa penyesuaian perhitungan angka kredit itu Prof karena ini kan sudah September ini tiga bulan lagi gitu yang saya takut saya sih tahun ini kita nih sepertinya belum implementasi gitu Mas ibu jangankan ibu yang belum punya SKP di tempat kami yang sudah punya SKP saja boleh direvisi untuk dicocokkan dengan kegiatan sudah kita lakukan di Januari sampai September ini misalnya kayak mana nih itu SKP nya masih SKP yang format lama Prof itu sudah ada SKP kami sudah SKP format baru Bu sudah format baru dan nanti itu pun sudah boleh direvisi intinya gak ada kita fleksibel intinya seharusnya memang fleksibel SKP perubahan ya perubahan ya cepat kalau ya si ada yang bocor nih Prof minta tolong teman-teman arahnya dari Pak Teken Pak Teken sembiring halo minta tolong teman-teman di mute sudah sudah Pak Rita Pak Rendi bisa tanya belum itu sebentar Prof belum selesai silahkan bengkau Bu Adam eh itu Bu Adam Bu Herika Prof Herika Herika ya jadi itu tadi ya Prof saya tadi kan kalau misalnya tahun ini tidak terimplementasi kita persiapkan dari sekarang mudah-mudahan bisa kalaupun tidak tahun ini tahun depan bisa di akumulasikan ya Prof itu tadi kalau bisa tahun ini emang-emang ya itu kan kebijakannya Prof kalau belum ada sampai sekarang bisa nanti kalau belum ada kalau misalkan SK misalkan dengan dengan permainan baru di di Kemenkes nanti belum bisa menerapkan sepenuhnya maka masih bisa kok menerapkan masih menerapkan yang model lama gitu paling tidak tahun depan itu sudah sepenuhnya dilakukan gitu Bu oke siap saya nggak mau bilang tahun ini transisi takut salah nanti iya itu iya Prof saya nggak mau bilang itu nanti saya disalahkan sama Menpan RB nanti ya tapi tetap bisa kok tetap bisa ya Bu ya karena ini karena ini hanya perubahan hanya perubahan dari diintegrasikan dari terpisah menjadi diintegrasikan saja mau nijin Prof bisa nambahin sedikit tunggu tunggu Bu Adam Malik aduh Erika tadi gimana ini terkait dengan Adam Malik Prof mungkin 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 boleh nanti saya nanya lagi Prof ya jadi Prof saya Aziz dari rumah sakit Sargito kalau saya tangkap yang disampaikan dari Adam Malik itu adalah bahwa dulu Desember 2020 kami itu dilantik dari pejabat EJLON kemudian menjadi JFP ada yang Madya ada yang Muda nah kemudian sejak Januari 2021 SKP kami itu sampai sekarang masih SKP yang pejabat struktural SKP yang lama yang kata Bu Erika tadi iya betul betul Pak Aziz benar kan nah sementara itu untuk SKP yang JFP baik Muda maupun Madya itu kita masih menunggu instruksi dari Biro Perencanaan dan Anggaran dan Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan jadi kami di UPT Kementerian Kesehatan baik di rumah sakit maupun dibalai dan lain-lainnya itu sepertinya belum ada perintah untuk menyusun SKP JFP ini Prof seperti itu yang dimaksud Bu Erika sepertinya nah apakah dengan sisa waktu yang masih tiga bulan ini mohon disini ada Pak Andra kemudian mudah-mudahan ada juga dari Rope tolong pimpinan UPT Vertical itu diperintah agar semua JFP itu agar membuat SKP yang seperti sudah dijelaskan oleh Pak Prof. Randy baik format lama maupun format baru mungkin demikian Prof yang dari Ibu Erika ada malik makasih terima kasih Pak Haji sudah memperjelas betul maksudnya terima kasih Pak Haji jadi mudah-mudahan jawaban saya bisa mendekati yang diharapkan ya satu Bapak Ibu sekarang sudah mulai siapkan kita balik sekarang strateginya ya ini gak ada regulasinya ya tapi strategi kita kita balik sekarang Bapak Ibu sekarang sudah siap untuk menyusun laporan kegiatan perencanaan dalam format laporan kegiatan perencanaan JFP itu harus sudah siap nah yang kedua contoh untuk Bu Herika 37,5 andekan satu laporan itu nilai angka kredit adalah 2,5 ya Bu ya 2,55 ya untuk yang policy brief itu 2,55 maka Ibu harus sudah menyiapkan sekarang 37,5 dibagi 2,55 sama dengan 15 laporan ya Bu Bu Erika ya Pak Ibu harus sudah menyiapkan 15 laporan nah strateginya dari saya Ibu sekarang sudah mulai siapkan 15 laporan itu ya semoga minggu depan Ibu bisa tetap hadir di kelas hari Sabtu minggu depan saya jari bikin laporan kegiatan perencanaan yang benar ya nah berdasarkan kita balik strateginya 15 laporan itu barulah kita bikin SKP gaya baru gaya JFP ya berdasarkan Permain Panpat 2021 dan lampiran SKP nah kan berarti Ibu produknya sudah ada duluan baru SKP menyesuaikan produknya Ibu gitu strateginya Bu lebih cepat seperti itu ya Prof ya siap Prof nangkep ya ya nangkep gitu tapi ingat ya Bu produknya Ibu ingat harus setara dengan harus selaras dengan yang saya jelaskan di AA1 kemarin ya harus merupakan kegiatan perencanaan harus merupakan turunan dari TUSI harus merupakan turunan dari PK eh dari perjanjian kinerja atasan langsung gitu Bu gitu kalau gak salah yang minggu lalu sudah saya jelaskan teman-teman sudah kelihatan kok apa yang sudah dilakukan sekarang ini sudah sesuai TUSI dan sesuai dengan PK dari atasan langsung jadi menurut saya tidak ada alasan buat Bapak Ibu untuk tidak dapat menyusun SKP SKP yang sesuai dengan peraturan baru gitu karena sudah saya lihat sudah cocok dengan TUSI-nya Pak Edi izin boleh menambahkan Pak Edi boleh izin apaan biar si Multan pertanyaan dengan penjelasan Pak Edi tadi ya Pak Andra ya jadi begini Bapak Ibu pada waktu Bapak Ibu yang memangku jabatan dari JP dari penyetaraan itu begitu Bapak Ibu sudah beralih ke JP itu sudah otomatis merubah SKP-nya yang sebelumnya itu kural sekarang menjadi fungsional mungkin karena ini transisi dan pemahaman yang belum optimal seperti itu ini masih berkendala dalam transisi SKP ini tetapi betul sekali itu strategi yang sudah disampaikan oleh Prof. Redi karena SKP ini dokumen dinamis yang bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan dialog dengan atasan dan strategi Pak Redi itu saya rasa sangat baik untuk ditemukan Bapak Ibu para JP yang dari penyetaraan kertural seperti itu jadi Bapak Ibu menerapkan saran dari Prof. Redi diimpetarisir saja apa kegiatan yang sudah real dilakukan lalu dibuat ke SKP yang fungsional seperti itu nah setelah SKP yang fungsional itu jadi nanti sampaikan kepada pengelola kepegawaian di di sektor masing-masing untuk dn-entry di dalam aplikasi SKP nya kementerian kesehatan mungkin begitu Pak Redi informasi untuk melengkapi betul betul sekali mas betul itu strategi kita ya strategi teman-teman di kementerian kesehatan seperti itu saja untuk menyiasati waktu yang sudah mendesak ini gitu oleh sebab itu saya menyarankan banget ke teman-teman ya tadi rumah sakit ada Malik Bu Erika Pak Sapa tadi rumah sakit Sarjito tadi minggu ini kalau bisa sudah dilakukan list kegiatan apa saja yang sudah dilakukan dan kegiatan apa saja dari kegiatan-kegiatan sebut yang bakal dijadikan laporan kegiatan perencanaan sehingga daftar tersebut sudah bisa masuk ke misalnya bisa masuk ke Pak Andrianto dan nanti dari situ bisa menjadi dasar untuk kemudian Bapak Ibu membuat SKP dan lampiran SKP gitu Bapak Ibu strateginya gitu saja jadi Bapak Ibu minggu ini sudah daftar kegiatan Januari sampai September ini sudah muncul apa saja sudah melakukan apa saja dari daftar itu katakanlah daftar kegiatannya ada 30 yang Bapak Ibu mau bikin laporannya dari 30 itu kan tidak perlu semua 15 saja misalnya itu Bapak Ibu sudah keluarkan daftar itu syukur-syukur bila sudah ada 1-2 contoh laporan yang sudah bisa Bapak Ibu produk dari 30 kegiatan dari Januari sampai September ada 15 yang Bapak Ibu mau janjikan jadiin laporan kegiatan perencanaan ada contohnya 1 atau 2 laporan bila itu sudah bisa Bapak Ibu lakukan nanti replikasinya untuk laporan yang lain tinggal dilakukan nah nanti kita kita koreksi sama-sama laporannya Bapak Ibu nanti gitu itu strategi supaya cepat aja sekaligus coaching dan fasilitasi ya Pak Andrianto kepada teman-teman gitu baik Prof Rendy Pak Andra terima kasih mudah-mudahan Bu Herdika sama Pak Ajis tadi ya dari rumah sakit cukup jelas ini izin Prof di chat ada yang angkat tangan tapi bertanya juga Pak Harling mau menyampaikan langsung atau dibacakan Bu Rita siapa ini Bu Rita saya tadi masih boleh oh Bu Herika masih belum silahkan silahkan Bu Ijin Bu Rita boleh menanyakan tadi yang sebelumnya di season kelima boleh ya Bu siap boleh Bu biar tuntas iya iya izin Prof oh tadi saya tertarik cuman gak sempat gak sempat di kesempatan bertanya masalah yang penyesuaian tesis saya kan sudah 2019 sudah penyesuaian gelar Prof saya 2018 sudah selesai S2 2019 sudah penyesuaian gelar jadi saya sekarang ketika diangkat JFB muda sudah dengan gelar S2 Prof yang saya mau ini mohon kira-kira ini masuk ke perencana perencana gak ya Prof karena memang saya dari sudah 12 tahun di perencanaan jadi kemarin judul tesis saya itu pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja dengan sistem informasi sebagai variable moderating pada rumah sakit artikel jen yang kementerian kesehatan Prof bisa bu bisa bu bisa ya Prof 25 ya siap prof thank you prof terima kasih bu rita ya bu erika terima kasih sama-sama lanjut ya ini di chat pak harling izin bertanya prof saya dalam proses pengangkatan JEP media tanggal lahir 31 Desember 71 apakah berpeluang menjadi PAO perencana alih utama pada tahun 2030 menjadi PAO sebelum umur 60 tahun jadi Bapak usia 5 usia pensiun JEP Madia itu kalau gak salah 5 6 ya bu rita ya Madia 60 Prof oh Madia 60 ya JEP Madia usia pensiun usia 60 bisa Pak bisa ini bisa bukannya 5 6 Mbak Rita Madia 60 Prof kalau pertama muda umur 58 ya berarti bisa Pak Pak Anu Pak Harling bisa Pak Harling ya semangat Pak Pak Harling sekarang pangkatnya apa Pak 4A 4A ya nilainya berapa sekarang Pak angka kreditnya halo Pak Harling Pak Harling angka kreditnya berapa sekarang saya 4A insyaallah akan diangkat jadi perencana Madia perencana Madia melalui jalur Diklapa pengali jawatan nah iya angka kreditnya berapa sudah keluar SK Parknya belum sudah keluar SK Parknya saya itu Pak keluar dari Roren Kemengkes bulan Maret tapi sampai sekarang ini Pak belum dilantik jadi perencana berapa angka kreditnya di dalam SK Park 402 Pak berapa 402 402 402 itu tunggu 402 kan Bapak sekarang 4 Bapak Pak Kaca 4A ya 4A 4A itu ke 5B butuh 150 Pak ya ya Pak 4A ke 4B Bapak butuh 150 berarti 150 dibagi ya angka kredit maksimal dari Madia itu 5625 ya Pak 150 berarti 625 tidak apa Pak dalam 3 tahun berarti 2001 2022 23 24 di 2024 kalau Bapak sudah bisa mengumpulkan angka kredit 150 sudah bisa naik pangkat 4B 2002 2024 2024 tambah 3 tahun 2027 ngumpulin 150 lagi ya 2027 tambah 3 tahun lagi 2030 2030 2030 2003 2003 2003 oh 4C sudah bisa Pak Bapak ketika 4C sudah bisa diusulkan untuk naik jabatan menjadi JFP utama bisa Pak ya semangat aja Pak terima kasih Pak oke Pak Pak Harling kita lanjut ke Pak Jumayenal Pusdik SDMK mohon izin bertanya prop saya baru lulus hukum JEP pertama pada tahun depan seharusnya saya sudah diusulkan ke 3C apabila angka kredit saya belum terbit apakah boleh diusulkan melalui reguler untuk kepangkatannya gak bisa Pak Bu Pak Jumayenal Pak Jumayenal mohon izin saya ibu-ibu oh ibu-ibu ibu 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 silahkan ibu langsung aja ke Prof Rendi iya Prof jadi kemarin itu apa ikut hukum kemudian lulus di JEP pertama harusnya kan kalau misalnya secara reguler saya itu akan diusulkan untuk naik jabatan pangkatnya itu ke 3C di tahun depan di April nah itu kalau misalnya pak saya belum keluar itu apakah memungkinkan untuk diusulkan dari yang reguler itu Prof ibu sudah keluar pengangkatan sebagai JFP yang dari saya baru terima yang surat dari apa dari Bepenas kemudian saat ini sedang berproses diusulkan ke Roren ya berarti kalau sudah berproses harusnya ibu sudah tercatat sebagai JEP kalau sudah tercatat sebagai JEP maka pola regulernya nggak berlaku ya apa namanya kita tercatat sebagai JEP itu yang jadi tertanggalnya itu apa ya Prof sebelum ibu menjadi sebelum ibu diusulkan sebagai JEP ibu sebagai apa sekarang saya masih jabatan fungsional umum Prof saya belum saya belum pernah menduduki jabatan apa jabatan teknis jadi harusnya harusnya kalau misalkan begitu status di Euronya masih jabatan fungsional umum berarti harusnya mengikuti jabatan fungsional umum ya iya soalnya sampai saat ini jabatan saya juga masih jabatan fungsional umum Harusnya masih mengikuti di Euronya jabatan fungsional umum kenaikan pangkatnya belum mengikuti sebagai JEP harusnya tapi saya tidak berani bicara soal jabatan fungsional umum karena bukan wilayah saya baik Prof mohon izin bertanya lanjutan kemudian karena maaf ya mungkin karena saya belum pernah terkait jabatan fungsional ini nanti kita menjadi jabatan fungsional itu untuk dapat melengkapi dokumen dokumen itu sebenarnya tertanggal berapa ya Prof maksudnya apakah berdasarkan SKPAK itu atau SKPAK dan pelantikan begitu Prof atau seperti apa Prof setelah SKPAK setelah SKPAK berarti baru betul-betul resmi ditetapkan sebagai jabatan fungsional begitu ya Prof seperti saya misalkan jadi misalkan seperti saya misalkan Januari Maret itu laporan SKP saya sebagai struktural gitu April Desember sebagai fungsional gitu Bu begitu ya baik bikin laporannya juga soalnya kalau misalnya di apa namanya menjadi simulasi berarti kan kalau dengan adanya batas minimal dan maksimal ini tetap aja kita itu baru bisa naik pangkatan itu minimal 3 tahun atau 2 tahun setengah itu pun kalau misalnya dibagi 1875 ya kalau dari pertama ya ya betul ya betul mohon izin bertanya satu lagi prop saya enggak tahu ini apa bisa berhubungan atau enggak tapi misalnya begini prop kebetulan kemarin saya itu baru lulus S2 nya prop di akhir tahun 2020 nah kan seperti yang tadi saya sampaikan saya kan baru lulus belum berarti belum ada PAK nya berarti nanti pengusulannya itu untuk yang tetap dilampirkan berarti berdasarkan yang PAK tadi ya prop ya baru bisa ya prop ya sepanjang sepanjang sertifikat S2 ijazah S2 ibu belum diklaim di CFP umum maka masih bisa diklaim di CFP belum diklaim untuk angka kredit di CF umum maka ibu bisa kemudian mengklaim di CF percana baik baik ya terima kasih prop informasinya prop bahkan ibu ibu struktural pun sekarang kemudian S2 kemudian konversi sepanjang itu belum diklaim untuk angka kredit apapun maka bisa diklaim untuk CFP kayak pertanyaan Pak atau Busa Pak tadi yang tadi itu baik baik terima kasih prop baik bu jum cukup ya baik berita terima kasih berita saya mau menambahkan keterangan untuk bu jum silahkan silahkan jadi bu jum sekarang ini statusnya adalah lulus hukum untuk CFP pertama sebelum ibu mendapat SK pengangkatan sebagai CFP pertama jadi lantai status ibu masih fungsional umum berkenaan dengan ibu tahun depan berdua April naik pangkat ketiga 3C seperti itu sejauh ibu belum mendapatkan SK dan dilantik menjadi CFP itu tetap mengikuti yang reguler seperti itu nah permasalahannya nanti begitu ibu sudah naik pangkat ke 3C pinjam ibu itu tidak bisa diangkat menjadi JP pertama sekarang sekarang tinggal ibu memilih saja ibu mau memproses untuk pengangkatan sebagai JP pertama atau memproses untuk kenaikan yang lebih berga 3C mungkin begitu saja Pak rita tambahan saya ya mohon izin menanggapi ya bu rita ya biar saya paham Pak Andra mohon izin berarti kalau yang saya tangkap berarti saya boleh memilih apakah jabatan fungsionalnya itu bisa dinaikkan pangkat saya itu ke 3C dulu atau pilihannya menjadi jabatan fungsional begitu ya Pak Andra ya ya seperti itu tetapi nanti kalau ibu memilih naik pangkat dulu ke 3C ke 3C ibu pasti mengikuti hukum yang mudah seperti itu kemudian mudah jenjang mudah itu kan pangkatnya antrafikasi sampai 3D seperti itu tinggal ibu berhitung saja lebih memilih mengapa mohon maaf ya secara kasarnya lebih mau mengejar pangkat atau mengejar kejabatan dulu seperti itu oke baik Pak Andra terima kasih informasinya Pak Andra baik baik ya Bu Jum Pak Andra terima kasih Bu Rita itu udah enak itu Bu Jumina itu ibu tinggal pilih yang terbaik saja tapi ya istikaroh dulu ya semua ada plus minusnya baik kita lanjut ke ibu Wulidah Rahab mohon bantuan simulasinya Prof. Randy saya saya golongan 3C dilantik muda bulan April 2021 dengan angka kredit 237 namun SK nya masih level S1 berarti saya butuh 63 lagi untuk naik ke 3D dalam kurun waktu paling cepat 2 tahun harus simulasi nih Prof. Randy ya Bu siapa tadi Bu Wulidah Prof Bu Wulidah tadi Bu Wulidah Nah ini yang pertanyaan Bu Wulidah 3C ya kurang 63 3C ke 3D butuh 100 ya JFB muda itu kalau mau maksimal kan 37 setengah ya Bu Wulidah berarti ibu kan kurang 100 dikurangi eh sudah 63 tuh tinggal 63 aja 63 dibagi 37 setengah 2 tahun iya Bu ibu butuh 2 tahun paling cepat gitu dalam betul ya yang pertama betul kemudian yang kedua tahun 2018 saya lulus S2 dengan tesis bisa ini laporannya bisa masuk perencanaan sih sebetulnya bisa terus pertanyaannya apa Bu oh lalu saya memiliki kanat tulis ini bisa jadi ibu bisa 25 25 kali 100 25 ya tapi ingat itu tidak itu ditabung ya nggak nanti dulu itu yang dihitung perencanaan dulu lalu saya mempunyai karya tulis yang diplikasikan wah sayang ini ya ibu gak ini ya Bu ini dari dari tunggu perolehan angka kredit profesi ya ijazah masuk profesi ya Prof iya kebutuhan angka kredit itu dari perencanaan 100% ya kali nah ibu sudah kurang 63 kan nah ini harus perencanaan semua Bu tapi perolehan ibu dari profesi ya ini dari S2 itu 25% kali 100% sama dengan 25% tingkat kredit terus publikasi ini ibu punya 3 kali 2 setengah 7 setengah ya ini berarti tetap ibu ade itu 63 Tiga dari angka kredit kegiatan perencanaan. Plus. Waduh, hilang. Ya, angka kredit dari kegiatan perencanaan. Nah, ini kan 3C ke 3D. Gak ada kebutuhan dari profesi. Ibu bisa lihat ini enggak? Bisa, Prof. Gak ada kebutuhan, gak ada wajiban untuk dari profesi ya. Berarti angka kredit Ibu yang dari tesis sama dari tiga tulisan. Tiga tulisan itu kan 3x2,5x7,5x. Nah, di tesis 25. Dua tulisan. Dua tulisan. Dua tulisan, Prof. Ya, kalau dari dua tulisan, berarti kan 2,5x2,5. Tambah 25, 30. Itu ditabung. Ditabung untuk persiapan kenaikan pangkat dari 3D ke 4A. Bu, diperlukan sebagai kewajiban angka kredit 6 untuk naik jabatan ke Madya. Gitu, Bu. Jadi, apainnya gak usah diajukan dulu, Prof, untuk tulisannya? Gak apa-apa, diajukan saja. Wah, diajukan saja. Ya, tapi ingat, itu dibutuhkan nanti. Mungkin setelah Ibu naik pangkat 3D, baru dibutuhkan untuk naik pangkat 4A. Tapi Ibu sudah punya tabungan. Gitu loh, Bu. Saya pikir itu ijazah dan karya tulisannya gak usah diajukan dulu, nanti saja waktu Madya. Bukan gitu ya, Prof? Jangan. Nanti Ibu kekelimpungan pekerjaan terlalu banyak. Kalau sudah siap tulisannya, ya sudah, diklaim saja tahun ini. Gitu, Bu. Tapi, tidak mempengaruhi 63, ini tetap butuh, ya, Bu. Ya, ya, Prof. 63 tetap Ibu butuh dari kegiatan perencanaan. Ya? Ya, Bu, ya? Baik, Prof. Oke. Ya, siap, Prof. Makasih, Prof. Sip. Oke. Berita? Siap, Prof. Udah ya, sekarang dari Budelina. Budelina adalah Kiaya. Ya, di terbitnya. Dengan terbitnya Permain 8, disampaikan tahun ini, ada dua kali penilaian SKP atau peniparan. Di bulan Juni kemarin seharusnya sudah bisa ada penilaian. Berarti semester pertama, ya. Lalu, untuk penilaian DUPAKE juga akan dua kali atau hanya satu kali di akhir tahun. Mohon diberi gambaran bagaimana nanti implementasinya. Dua kali, Bu. Bu, jadi SKP sama DUPAKE itu kan terintegrasi dalam bentuk SPMK, ya. Jadi, lampiran SKP itu sudah mirip, sudah sama bentuknya dengan SPMK. Jadi, setahun dua kali kan tadi sudah saya sampaikan di mekanisme. Gitu, Bu. Budelina. Dua kali, Bu. Silakan, Bu. Budelina, langsung. Ada tanggapan, Ibu? Atau cukup jelas? Baik, Bu Rita. Oh, Randy, mungkin untuk penilaian yang pertama itu berarti sudah menggunakan penilaian DUPAK yang kita susun sesuai dengan format-format tadi itu, ya, Prof? Ya, tapi Ibu, jangan bayangin tahun ini, loh, ya. Oh, gitu, ya, Prof? Ya, tahun ini kan masih transisi. Ya, masih bingung juga, Prof. Nah, jangan dulu. Kan Ibu tanya berapa kalinya? Dua kali. Jadi, sekarang transisi ya masih dilakukan di rekap di akhir tahun, gitu. Baik, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Baik. Oke, ya, Bu. Budelina. Sekarang kita ke Bulenak. Di Bapenas juga, kita juga belum melakukannya, Bu. Ya, Pak, baik-baik. Ya. Bu Lena, RSUP Persahabatan, jika golongan 4A, JF muda, dan sudah lebih 5 tahun tidak naik pangkat ke 4B, apakah setelah 1 tahun, Desember 2020, sejak SKJF bisa naik? Dan jika ada formasi kekosongan jabatan koordinator, atau JF Madya, apakah tetap harus membuat angka kreditnya, Prof? Bu Lena, RSUP Persahabatan, Oke, yang pertama, tetap harus, karena sudah dilantik sebagai, apakah setelah 1 Desember kan, berarti sudah keluar nih SK-nya. Berarti Ibu tetap mengumpulin angka kredit. Ibu sebagai CF muda, berarti kan 25. Jadi, mengumpulin angka kredit 25. Bila angka kredit untuk naik pangkat ke 4B, oh, berarti Ibu sudah tahun 2021, nanti sudah bisa diusulkan kenaikan jabatan. Kalau ada kekosongan koordinator. Gitu, Bu. Jadi, 2021, Ibu wajib mengumpulin 25 sebagai muda. Oke? Yang kedua, karena Ibu sudah 4B, maka Ibu sudah bisa diusulkan kenaikan jabatan sebagai CFP pada di tahun 2022. Asal ada formasi. Gitu. Maksudnya gini, Prof, kemarin sosialisasi dari SDM bahwa pada saat Desember itu ada ada perubahan menjadi jabatan fungsional. Terus, satu tahun di bulan April dan Oktober itu bisa periode kenaikan pangkat pasca penyeteraan seperti itu, Prof. Menurut SDM seperti itu, sehingga jadi satu tahun dalam jabatan administrasi atau satu tahun dalam pangkat itu bisa dinaikkan seperti itu, Prof, di bulan Oktober. Kalau kayak gini, berarti saya tidak bisa dinaikkan di bulan Oktober seperti itu ya, Prof? Loh, Ibu kan pakatnya sudah 4A kan? Karena untuk jabatan muda sudah maksimal 4A tidak bisa naik ke 4B seperti itu ya, Prof? Bisa. Naik pangkat, Ibu, bisa. Gak ada masalah. Asal angka kreditnya mencukupi, kan? Gitu. Seharusnya sih, Prof, maksudnya seharusnya 5 tahun yang lalu saya sudah bisa naik pangkat, Prof, tapi gak naik karena dia itu, Prof, karena mudanya itu ya. Enggak kan, Pak. Ibu, sorry, ini JF-nya JF apa ini? JF muda, Prof? Bukan. JF itu kan pangkat, itu kan jabatan. JF-nya ini JF apa? Umum atau perencana? Perencana, Prof. Perencana muda. Kalau JF perencana didasarkan oleh angka kredit dulu. Baru naik pangkat, baru naik jabatan. kami itu, perencana itu baru setahun yang lalu, Prof, sebelumnya kami tidak pernah, tidak ada perencana di tempat kami seperti itu. Ini Desember 2020 ini? Iya, betul. Ya, ya kan Desember 2020? Ya, dalam status Ibu sudah 4A, ya. Itu. Kemudian Ibu status 4A tapi muda, ya. Berapa angka kreditnya di SK-nya? Nah, itu saya belum melihatnya, Prof. Ya, ya itu. Mungkin itu dugaan saya mungkin ada faktor jumlah angka kreditnya kali, ya. Oleh sebab itu kumpulin dulu angka kreditnya. Karena Prof, dari AWU kami belum pernah membuat SKP ataupun lupa, Prof. Ya, tadi kan sudah diterangkan sama Bu. Bu Adam Malik tadi itu. Ya, betul. Itu. Nah, itu sekarang strateginya makanya kegiatan apa nih sekarang? Baik. Kolom 1 kegiatannya di kolom 2 kegiatan itu yang mau dilaporkan menjadi kegiatan laporan perencanaan mana? Gitu, Bu. Gitu. Saya nggak bisa jawab kalau jumlah angka kredit PAK-nya berapa, Bu. Ya. Harus ada nih. Kalau Ibu gini, gini aja deh. Kalau skenario Ibu 4A muda, 4A muda, sekarang angka kreditnya 550, eh, sekarang angka kredit 500, berarti kurang 50 untuk keempat B. Gitu. Ya. Baik, Prof. Kalau sekarang Ibu 4A, CF muda, 300, berarti kurang 250, kayak Bu tadi itu. Ya. Gitu. Bu atau Pak tadi yang 7 tahun tadi itu. Gitu. Jadi itu dulu yang dikumpulin. Angka kredit dulu, baru naik pangkat, lalu naik jabatan. Gitu, Bu. Urutannya gitu kalau CFP. Oke, Prof. Baik, Prof. Terima kasih. Ya. Baik. Jelas, Bu Lena ya. Mudah-mudahan sudah cukup jelas. Ya, sama-sama, Ibu. Oke, Prof. Randy di chat sudah habis, Prof. Habis, ya. Ya. Waktunya juga ini sudah 12.36. Pas nih, Prof. Randy. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik, Bapak, Ibu, karena pertanyaan di chat juga sudah selesai, yang resen juga sudah tidak ada, mungkin sesi Prof. Randy untuk AA6, kami cukupkan siang ini. Mudah-mudahan apa yang Prof. Randy sampaikan, dapat Bapak, Ibu cerna dengan baik dan bermanfaat ke depan ya, sebagai pejabat fungsional pencana. selama memandu, kami mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Bapak, Ibu, terima kasih atas kerjasamanya, terutama Prof. Randy. Mudah-mudahan selalu sehat, luar biasa. Ya, Bapak, Ibu, Alhamdulillah. Akhir kata, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kami kembalikan ke Pak Andra ya, atau Pak Murina. Ya, terima kasih. Terima kasih, Ibu Rita. Terima kasih, Pak Indri. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ibu Rita. Sama-sama, Bapak, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Rita. Dan Prof. Randy. Terima kasih, Prof. Randy. Pak Andra. Mengisi feedback kita sampai dengan sesi kedua ini. Dan tim lainnya. Kita sama-sama menyadari bahwa forum ini banyak, apa, belum begitu tuntas ya, mengkaji atau membahas permasalahan-permasalahan yang sifatnya kasuistis. Karena memang bicara JEP, kita bicara yang memang perkasus-perkasus seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti dengan forum-forum berikutnya, pemahaman kita tentang JEP ini akan semakin lebih baik. dan kami mohon maaf apabila dalam forum ini dalam memberikan fasilitasi ada kekurangan atau tidak berkenan kepada Bapak Ibu semua. Mohon maaf kami airi. Jadi kami izin end meeting dulu ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih, Mas Andra. Terima kasih, Pak.